ini mobilnya ada di sebelah sana kita mau lakukan full pemasangan peredam dulu habis peredam nanti ada pasang audionya untuk bagian lantai ada bahan tambahan yaitu menggunakan NK10 untuk belakangnya nyambung ke bagian kisi AC sampai atas dan bawahnya sampai patahan sebelah sini kanan dan kiri cuttingnya sama tapi equalizernya beda ini equalizer kiri dan equalizer kanan piano nya juga jelas halo guys balik lagi di channel youtube chas audio kali ini saya mau bahas pemasangan mobil perios terbaru masih baru banget masih dibungkus plastik-plastik di bagian dalam dan katanya dikirim langsung dari kerawang nah ini mobilnya ada di sebelah sana kita mau lakukan full pemasangan peredam dulu habis peredam nanti ada pasang audionya nah kalau bocorannya sih paketnya sekitar 40 jutaan biar lebih jelas kita kepoin dulu ke mobilnya yuk ikut saya ini adalah mobil terios yang terbaru ini adalah mobil terios yang terbaru warnanya hitam ya saya gak liput secara total tapi karena masih baru mau kasih lihat bagian dalam masih baru plastiknya masih ada semua dan pertama yang kita mau lakukan adalah pemasangan peredam jadi saya mau kasih lihat bongkar-bongkarnya dan nanti bagian-bagian yang dipasang karena pemasangannya full mulai dari pelafon sampai ke lantai selamat menikmati nah bagian bongkar-bongkarnya tadi udah dikasih lihat dan tim masih melanjutkan pekerjaan tapi biar enak saya pindah dulu ke sebelah sini nah untuk pemasangan peredam di mobil ini tadi dibongkar semua yang kita lakukan adalah pemasangan peredam lantai nah peredam-peredam yang dipakai itu adalah peredam dari CTK atau dari Ukraina nih beberapa barang yang digunakan ada di SPK ya nah ini dia nih jadi peredamnya adalah CTK praktik 48 lembar yaitu dipasang di bagian pintu lantai, pelafon fender depan dan juga bagian pinggang belakang nah ini CTK ini yang warnanya silver ini kita pasang semua nih di bagian lantai nah pemasangannya di bagian lantai setelah dasar dipasang lalu dipres dengan roller seperti ini nah kita bisa lihat secara keseluruhan sudah dipasang sampai ke bagian dinding belakang yaitu bagian dalam nih bagian sebelah sini ya udah dipasang semua untuk bagian lantai ada bahan tambahan yaitu menggunakan NK10 nah jadi kombinasi antara CTK dan noise kill NK10 yang warna hitam nih kita lihat lantainya yang sedang dipasang nih kita perlihatkan di bagian pintunya setelah peredam praktik tadi yang dari Ukraina kita tambahkan pom akustik di bagian door trim ya kita bisa lihat dulu ini akustik yang kita gunakan yang warna hitam untuk door trimnya saja sedangkan bagian pintu ada dua layer yaitu dinding bagian dalam dan juga dinding bagian tengahnya nih cara pemasangannya seperti biasa bagian dulu kita pasang ya secara utuh lalu digosok-gosok juga begitu selesai naik atau lanjutkan ke layer kedua sama kita lakukan roller juga ya di tekan nah pemasangan pintunya sudah dikasih lihat kita saatnya ngintip di bagian pelafon kita lihat dulu nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bagian peredam dari lantai dinding samping pintu sampai pelafon sampai roda depan sudah dibahas kita mau lanjut ke audionya audionya itu menggunakan head unit android mirai plus kamera 360 serta dipasangkan power GBL 4 channel dan juga menggunakan prosesor yang lagi laris banget yaitu soundtime yang kita mau gunakan soundtime kali ini adalah 8 channel yaitu 8.4 nah untuk speaker depannya itu menggunakan merek hertz nah lanjut yang berikutnya adalah subwoofer yaitu menggunakan merek intersease nah artinya full audio dan full peredam total berapa barang yang kita pasang di paket kali ini adalah 43 juta oke ya kita lihat dulu pemasangan speaker head unit dan juga subwoofer serta prosesor kita lihat dulu selamat menikmati 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 nah tahap selanjutnya ini kita mau kasih tes denger buat kalian semua mengenai sistem yang dipasang di mobil ini di depan tadi sudah dijelasin speakernya adalah hertz uno two way split dan prosesornya sound time ya 8 channel lalu penambahan power dari GBL 4 channel dan subwoofernya adalah intersease peredamnya tadi sudah diceritain semua ada CTK ada noise kill akustik dan head unitnya ini adalah head unit mirai nah kita bahas dulu head unitnya untuk mobil terios terbaru tersedia frame nya bahkan sudah lama untuk belakangnya nyambung ke bagian kisi AC sampai atas dan bawahnya sampai patahan sebelah sini ya maksudnya di pas bagian head unit nih jadi dilihatnya sudah memang presisi banget langsung aja kita mau kasih lihat dulu ini adalah tampilan dasar dari head unit mirai ya sangat enak dilihat dan modelnya biar digeser begini juga gampang tuh tampilan dalam lagi coba kita lihat touchscreen nya enak banget ya nah head unit ini sudah memiliki keunggulan di layar QLED dengan RAM 8x256 ya serta Android 10 nah untuk hasil kameranya kita mau coba tes karena sudah dipasang kamera 360 ya kita lampu send ke kiri nah ini sebelah kiri kita dan ke kanan oke cukup terang ya di samping yang terdekat nah lalu kalau mundur belakang oke mantul ya karena disana warna merah ya dan waktu P balik lagi ke depan oke ini tampilan head unit kita gak bahas terlalu dalam selanjutnya kita mau jelasin tentang suaranya cutting frekuensinya berapa karena ini adalah prosesornya 8 channel dari soundtime cuttingannya di twitter sebelah kiri ini kita cutting di 3000 lalu twitter kanan equalizer nya hasilnya kanan kiri beda dan untuk speaker mid bass depan ini channel 5 dan 6 ini kita cutting di frekuensi 55 hertz low pass nya 2000 yaitu band pass kanan dan kiri cuttingnya sama tapi equalizer nya beda ya ini equalizer kiri dan equalizer kanan tuh hasil grafik menunjukkan beda speaker belakang kita bikin hack pass kanan dan kiri kita link eq nya sama karena posisinya speakernya jauh jadi gak banyak yang di eq nah ini cuttingnya adalah 200 hertz hack pass ya untuk subwoofer terakhir ini dibikinnya low pass 70 hertz slope nya minus 12 db nah ini udah nah kenapa saya kasih tau ini siapa tau kalau teman teman yang mau kutak atik ya mau setting setting prosesor paling gak bisa menjadi sedikit referensi walaupun gak bisa di ziplak karena setiap speaker sama setiap mobil jatuhnya juga sama nah untuk ta nya ini bagian twitter kiri 3.00 twitter kanan 3.938 lalu belakangnya 3.00 dan belakang adalah 4.417 lalu mid bass depan kiri 2.313 dan mid bass depan kanan 3.250 untuk subwoofer di titik 0 nah ini ta biasanya bisa dijadikan patokan ya biasanya gak meleset jauh apabila speakernya sudah terpasang dengan baik dan tidak ada fase yang terbalik nah itu buat acuan aja yang dicari artinya secara global ke tonalnya saja kalau pembahasan tinggi panggung kedalaman panggung itu sebetulnya memang lebih dalam lebih ke penjurian nah di mobil ini kita mau coba kasih demo menggunakan CD nya ema ya ini kita dengerin ini adalah pengguna teknik untuk menemukan kebunatan dan posisi dari panggung yang berbunatan jadi ini ada di tengah yang tadi lalu ekstrim belakang lalu belakang nah ini tengah center belakang far center right center right center depan saya far right center belakang right kanan far right far right extreme far right extreme far right the upcoming tracks nah pengetesan ini ada 5 titik juga tetapi kanan dan kiri ada 3 layer ada far left ya lalu ada extreme far left jadi depan tengah belakang kalau center dan left right center nya itu dibagi 2 yaitu ada center depan dan ada belakang nah kanannya sama kayak kiri jadi ada right ada far right ada extreme far right ada 3 nah ini secara letak saya mendengarkannya sudah pas ya posisinya pas tingginya cukup ideal walaupun masih setinggi hidung ya karena ini tidak dibikin pilar ya biasanya kita bikin lebih tinggi dengan tujuan kesan panggungnya tinggi nah tapi karena ini ada di tempat asli tetapi sudah naik dari tempat lokasinya nah bagaimana dengan suara midbass suara vokal suara treble ya cymbal itu kita mengetesnya dengan musik tentunya nah kita mau coba yaitu Chance Is Gone Com ya dari CD EMA juga kita cobain nah ini vokalnya masuk di bagian tengah ya tentunya pianonya juga jelas saya tambahin volume ya dikit just like the river I've been running ever since it's been long long time but I know change is gonna come oh yes it will oke saya kecilin dulu secara keseluruhan itu benar-benar menyatu ya energinya dapat lalu beberapa instrumennya itu juga ideal ya pianonya terang simbalnya asik banget ya padahal speaker ini bukan speaker mahal ya hertz paling bawah harganya kalau gak salah retailnya 2,2 tapi suaranya bisa sedetil ini karakternya memang sedikit bright ya agak nyerang tapi karena ada prosesor yang jumlah equalizernya sampai 31 band sehingga kita bisa menekan suara bising-bisingnya lanjutin sedikit baru kita track yang lebih ngebit ya lanjutin yang tadi bassnya enak banget bassnya itu tem-tem-tem-tem-tem-tem teng-tem-tem nah kita ada satu lagu yang efek gitarnya asik banget nanti ada di sebelah kanan ya kadang di kiri yaitu what the funk kita cobain lagi asik nih efek gitar listrik ya drum wah garang banget asik banget ya saya gedein oke suara efek gitar ini biasanya kalau nyemprotnya tergolong kasar terdengarnya sember nah ini enggak jadi ideal aja satu lagi yang lebih ngebut ini floating nih bass bawahnya juga dasyat nih ya kita mau cobain harus dari pelan asik saya ke-deng ya selamat menikmati oke cukup ya saya kecilin jadi ini hanya ngetes waktu saya geber jika kalian mendengarkan sember itu karena mikrofon kita yang over nah sengaja rekaman ini tidak menggunakan alat mixing tetapi kita rekam dengan clip on yang saya pakai jadi natural, kalau ada kurang atau tidak stereo itu ya wajar aja, tetapi paling tidak kalau mau mendengarkan terkesan lebih asik, coba gunakan headphone atau earphone, sampai disini dulu ya saya terakhir pembahasannya soal tadi sistem ini peredam lengkap kamera 360 head unit, speaker, prosesor, power subwoofer, itu cuma 43 juta, nah ini pas banget nih, masa-masa yang mau mudik banyak banget mobil baru beliau ini beli mobil dari baru langsung dikirim ke sini, pasang peredam biar kedap jadi kalau kalian kepingin tahu tentang audio atau harga-harganya tanyakan ke nomor kita ada di bawah sini ya yang pasti tujuan kita adalah menginformasikan bahwa kerjaan harian kita seperti ini dan mencoba kita jelaskan semoga bermanfaat kadang menjadi sebuah inspirasi buat yang mau bangun audio tapi bingung harus di mana tujuan kita berbagi semoga sekali lagi bermanfaat terima kasih yang selalu support channel kita tentunya dukung terus jangan bosen dan kasih komen juga yang membangun dukung dengan cara komen, like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati